hai oke Selamat siang kawan-kawan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kriwil RS Oh seperti biasa saya akan membagikan tutorial cara pasang Alara motor jadi kali ini akan saya bagikan untuk Suzuki GSX 150 R atau GSX 150 S sama aja ya jadi kita langsung ke tutorialnya Oke seperti biasa yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar membantu channel ini terus berkembang dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Oke kita lanjut ke tutorialnya Oke sebelum masuk ke tutorial kalian wajib pahami terlebih dahulu untuk warna kabel dan arti dari alarm itu sendiri Oke disini sudah saya kasih nama warna-warna kabel dan artinya ya jadi silahkan kalian pahami sebelum kalian menuju ke tutorialnya Oke disini akan saya berikan untuk perbedaan di setiap merek alarm ya disini ada B plus dan disini kadang-kadang ada warna lain selain coklat yaitu warnanya oranye jadi terdapat dua warna antara coklat dan oranye itu sama-sama B plus jadi kalian nggak usah bingung jika mendapati jenis alarm yang menggunakan warna kabel B plus nya itu warna oranye ya jadi itu sama-sama fungsinya masuk ke output kontak Oke Oke jika kalian sudah paham Mari kita lanjut ke tutorialnya ya untuk jenis motornya seperti ini ya ini Suzuki GSX ya ini ya ya ini injeksi ya silahkan bongkar seperti ini nah kelihatannya silahkan membongkarannya seperti ini lalu untuk penempatannya modul di sini ya ini untuk sirinnya di sini silahkan atur saja gimana caranya agar tidak mentok bodi ya kalau kalian mau ikutin yang sudah saya pasang ini tidak mentok ke bodi ya pada saat dipasang Oke kita lanjut ke selanjutnya ini ya Hai ini ya yang tadi ya penempatannya ya dan di sini sudah saya jelaskan ada area sen positif di sini area B plus dan area sweet netral dan pulser ya jadi kalian nggak usah bingung pada saat sudah dipongkar sehingga kalian ikuti gambar yang sudah saya berikan dan untuk area starter positif ada di depan ya depan radiator dekat setir ya dekat komstil Oke kita lanjut ke selanjutnya ini adalah lampu sen-lampu sen kanan dan kiri area nya dekat aki ya Oke kabel kuning dua dari alarm silahkan dimasukkan ke sini satu dan ke sini satu silahkan sambungkan di sini agar lebih kuat ya dan usahakan jangan kendor dan untuk kabel kuningnya boleh terbalik enggak masalah ya yang penting ini jangan dibalik ini nanti lampunya kebalik ya Oke silahkan kalian ikuti sesuai petunjuk yang sudah saya berikan Oke kita lanjut ke selanjutnya dan di sini adalah kabel B plus silahkan kabel oran atau atau kabel coklat dari alarm tadi silahkan masukkan ke sini ya ke B plus dan ini warnanya orange tri putih ya silahkan masukkan ke sini silahkan disolder disini bisa dan bisa juga disolder dari pin soketnya disini bisa kalian lepas dulu dan usahakan penyolderannya itu kuat dan tidak kendor ya dan jangan lupa disolasi kembali agar tidak terjadinya koslet Oke kita lanjut ke selanjutnya ini yang tadi ya B plus ya sama saja Oke ini untuk kabel pulser ya silahkan kalian pasangkan ke sini untuk kabel abu-abu dari alarm Oke saya ulangi kabel abu-abu dari alarm silahkan dimasukkan ke pulser ya ini kabelnya ya Nah silahkan kalian kalian pahami untuk kabelnya dan silahkan kalian ikuti petunjuk yang sudah saya berikan agar tidak salah pada saat pemasangannya dan usahakan disolder dengan kuat dan tidak kendor Oke disini ada suite netral Nah ini kabelnya petunjuknya kesini ya warna biru muda ya dan ini nanti masuk ke skema relay jadi kita skip dulu dan di sini adalah starter positif ini kuning setrif hijau ya ini juga masuk ke skema relay jadi kita skip Oke kita masuk ke skema relay ya di sini ada relay yang empat kaki 30 ampere di 12 volt ya jadi silahkan kalian gunakan relay yang empat kaki saja tidak usah yang lima kaki ya dan silahkan biru alarm biru dari alarm dimasukkan ke 86 dan di jumper langsung ke 87 ya atau ini ketiga puluh enggak papa tapi lebih gampangnya silahkan kalian ikuti petunjuk yang sudah saya buat biru alarm dimasukkan ke 86 dan 87 di jumper lalu 85 dimasukkan ke suite netral yang sudah saya berikan tadi ya yang ini ya nah ini tanda panahnya ke biru ya ini silahkan sambungan ke relay dan jangan sampai salah untuk penyambungan suite netral karena ini fungsinya sangat vital sekali jika kalian tidak sambungkan ini ke suite netral motor bisa loncat pada saat di starter dari remote pada saat masuk gigi ya jadi ini fungsinya sangat berguna ya jadi dimohon untuk hati-hati dalam penyambungannya jangan sesekali ini disambungkan ke masa bodi atau ke negatif aki Oke kita lanjut ke 30 untuk 30 silahkan masukkan ke starter positif ya starter positif yang ini ya silahkan kalian masukkan ke sini nah kabel kuning strip hijau ya ini areanya di depan deket komstir ya ini nomor angka ini bisa di dikodok dari samping ya dikodok dan ini sambungkan ke sini sepah dan ini sambungkan ke sini yang skema dari relay tadi ya jangan sampai salah jadi masuk ke sini oke ini untuk relay yang besar kita akan tunjukkan untuk relay yang kecil ya oke ini untuk skema relay yang 10 ampere 12 volt ya ini lebih murah lebih kecil penempatannya lebih mudah hanya saja kekurangannya itu kakinya tidak punya nomor ya jadi kalian jangan bingung silahkan kalian ikuti saja skema yang sudah saya buatkan biru alarm silahkan masukkan ke 85 dan 30 silahkan dicemper seperti ini ya disolder dan harap hati-hati ini penyolderannya jangan terlalu panas ya karena kalau terlalu panas relainya bisa mati Oke untuk 86 ini 8530 ya Nah ini untuk 86 silahkan masukkan ke sweet stator positif yang ini ya Nah ini yang warna biru Oke dan untuk 87 nya silahkan dimasukkan stator positif yang ini ya Nah silahkan dimasukkan kabel kuning strip hijau ini adalah stator positifnya GSX ya jadi dia menggunakan stator positif Nah oke untuk kabel yang belum dipasang yaitu kabel merah kabel hitam dan kabel pink untuk kabel merah silahkan dimasukkan langsung ke positif aki ya silahkan gunakan sekun agar kuat tidak kendor dan pemasangannya pun rapi dan untuk kabel hitam silahkan dibaut ke masa bodi atau ke masa aki ya bisa ya bebas mana yang menurut kalian lebih gampang untuk dikerjakan dan dan untuk kabel pink silahkan dipotong dibuang saja karena itu tidak terpakai oke mungkin tutorial cara pasang alarm untuk GSX 150 ya GSXS atau R sama aja ya jadi cukup sekian aja kurang lebihnya mohon maaf mudah-mudahan video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati